Oke kita akan melewati jalan Wana Jalannya sudah mulai rusak Kondisinya ini mending Karena tidak hujan Biasanya kalau hujan itu airnya Sudah menjadi lautan disini Memang perlu perbaikan Agar para pengendara sepeda motor Pendaraan roda empat Juga pejalan kaki Atau juga pengguna jalan lainnya Bisa melewati jalan ini Dalam kondisi yang aman Sempat di Timbun dengan batu keriting Tapi memang batu keriting ini kekuatannya Tidak bagus Cukup lunak Untuk dilewati kendaraan-kendaraan besar Karena disini tidak hanya kendaraan kecil saja yang melewati Tapi juga mobil-mobil Fusol yang bermuatan Tonton itu melewati jalan ini Jadi memang harus segera diperbaiki ya Mengingat beberapa Waktu lalu juga ada Kejadian kecelakaan tunggal Yang melewati jalan disini Oh my God Tuh Saking Bagusnya jalannya HP-nya sampai Jatuh Berarti Kondisi jalannya juga Lumayan Lumayan Jelek ya Untuk kita lewati Kita masih melewati lagi Dan Masih ada Satu atau Dua jalan jelek lagi Yang berada di Jalur Lintas Wana Kemudian Arah Sribawono Ini ada mobil bis Mungkin ini untuk Anak-anak SMA Negeri 1 Melinting ya Yang akan KWI Kemudian Ya ini dia Jalan yang Lumayan jelek juga Ini memang Dari kanan-kiri jalan ini Tidak ada Siring Atau juga Talut Sehingga Air hujan yang turun itu Tidak teresap Kedalam Bumi Jadi kepada Pemerintah Pusat Atau juga Kabupaten Atau juga Pemerintah Yang ada di Desa Wana Segera Berkoordinasi Dengan Para Dewannya Agar Kondisi jalan ini Segera Membaik Karena Secara logika Lama-kelamaan Jalan ini Bukan tambah Bagus ya Tapi akan tambah Parah Kalau ngingat Sekarang juga Hujan mulai Turun Dengan Incent Jatuh Jatuh lagi kan Apa aku bilang Jalannya memang perlu Segera diperbaiki Jalan-tuh 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 Jalan-tuh